Mengapa kau bertanya Mengapa tiada maaf darimu Ku jauh pasti hatimu untukku Mengapa tiada maaf bagimu Mengapa kau bertanya Mengapa tiada maaf bagimu Ku jauh pasti hatimu untukku Ini apa namanya kabar yang baik tapi penyanyi yang kurang baik Di aliran gue Jazz Jazz Dude Penanyi Jazz Gendut Sekarang kita ngomong yang indah-indah karena tema di segmen udah ganti Tema di segmen udah ganti indah pada waktunya Amin Ini ide aku Kamu sekangen apa sih sama Angga Ya biasa aja maksudnya ya kangen Ya kangen cuman Mungkin kalau perempuan itu makanya perempuan ini Hati-hati kalau udah Karena mereka itu bener-bener kalau sudah bakti kepada orang yang dia cintai dia setia Kalau udah disakitin apalagi berkaitan dengan perempuan atau hal fisik Itu pasti agak sakit banget gitu Dan susah untuk sembuhnya Tapi bukan berarti tidak bisa sembuh Kembali lagi kepada laki-laki itu bagaimana berusaha untuk mendapatkan hati perempuan itu lagi Sekarang Hei kenapa lo? Batal gue Kenapa? Kan tadi Lo sih pake nonggolin suaminya Kenapa lo? Gue jadi kangen Kamu siapa? Juliet Untung ada TV Kalau ga ada TV gue akan ngeliat dia Kalo 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 lo kangen Kalo lo kangen sama Juliet Kalo lo kangen sama Juliet Ntar gue bawain buat Juliet dalam bentuk saset Oke Di sini ada Pak Ustadz ga sih? Ada Pak Ustadz ga? Apabila seorang suami itu bilang aku akan ngurus perceraian ini Itu termasuk talak atau bukan? Udah lo udah udah minta maaf juga gila-gila talak rumah Emosi Eh Teteh Semoga kalo dalam kondisi emosi Teteh Tengah 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 Udah baik Tengah dalam kondisi sadar Sesadar-sadarnya gitu Saya Talak-tengah Tengah 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 Pada nyeri-ngyeri sorangan Adu alayu tega tetei Nyeri-nyeri wual conceptual diubar verify Gajin untuk murah lainnya penasaran Bukung murah ini buku-murahan canthatian Negera selahkan terlalu sekalian Nyeri-nyeri wual conceptual diubar verify Gajin untuk murah curtain Penasaran buku-murah ini buku-murahan canthatian Negera selahkan terlalu sekalian udah enak 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 kalau emak-emak warung punya trauma emak menu-menu resep lain ya yang aku mau tanya sama enggak oke netizen dulu sebentar ya apa sih yang bikin Angga kangen sama Dewi setelah satu bulan enggak ketemu apa yang sekarang bikin Angga kangen goyangannya lama cerewetnya manjanya emang deh kalau di rumah manjanya kayak gimana kalau manja perempuan-perempuan banyak nih udah tahu udah punya bini udah punya laku udah punya bini nih perempuan zaman sekarang masih ada ganjutan-ganjutan sama suami orang banyak tuh di belakang sana sabar bu sabar ya Allah gue maklumnya heran ya udah nyampe orang-orang bapak kayaknya dia ini merong-merongnya belum tuntas pasti Omani dia sebenernya nih enggak udah biarkan mereka nanti menyelesaikannya sendiri tanpa di depan tapi yang pasti Dewi kita tanya jujur dari hati yang paling dalam Dewi menerima nggak maafnya Angga secara tulus insyaallah di bulan suci Ramadan ini insyaallah ibaratnya disaksikan oleh semuanya saya cuman minta sama suami saya saya cuman minta satu jaga kesetiaan dan saya nggak mau dimadu ya wajah kalau Angga kalau Angga sendiri gimana Angga juga dengan hadir dan akhirnya bisa baik lagi dengan Dewi apa Angga berjanji mungkin tidak mengulangi hal yang sama Dewi juga sama berjanji untuk tidak mengulangi hal sama karena tidak ada yang salah tapi harus sama-sama introspeksi yang paling benar ya Angga wajib wajib introspeksi Dewi juga wajib introspeksi Dewi tidak boleh namanya menyinggung suami tahu ada batasannya begitu juga Angga tahu ada batasannya bagaimana caranya menghormati istri apa yang Angga pengen ngomong sama Dewi sebetulnya jauh-jauh sebelum aku ke kesini dan berbicara ini disini aku ingin berubah dan aku benar-benar bersungguh-sungguh minta maaf sama Dewi kan ya aku masih banyak salah dan aku masih belajar untuk menjadi suami yang baik imam yang baik untuk dia saya berharap dia bisa membantu aku untuk mewujudkan itu yang jelas atas masalah ini aku tidak akan pernah mengulanginya lagi dan aku akan lebih menjaga setiap tutur kataku supaya aku tidak akan menyakiti hati kamu untuk kedepannya pengen setiap ada masalah kita harus selesaikan dengan baik-baik jangan pakai emosional bicarakan baik-baik kita selesaikan dengan kepala dingin pengen yang lebih seperti itu apun akan seperti itu yang menimak istri disayang Dewi kata Dewi gampang simpel kalau gue lagi marah lu peluk ya udah peluk dong sekarang gimana gak mau marah liat chatin chattingnya balik-balik lagi oh repot lu ya sel banget gue makanya jangan eh nih ya makanya jangan suka kepo handphone orang bukan bukan begitu aku tuh aduh ya Allah aku terus-terima kasih kesel saya sama soal saya tuh gua pulang deh ujung-ujungnya itu sebenarnya jujur saya masih kesel sama kamu sebenarnya kalau bukan ini bulan suci Ramadan saya itu bener saya bener sebenarnya belum bisa nerima itu bahkan kalau perlu temen-temen kamu yang ngasih perempuan ke kamu tuh kalau perlu didatangi tadinya saya seperti itu ujung-ujungnya gue jangan dibahas ke Dewi jangan dibahas eh semangat atau jadi apa-apa oke Oma 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 liat deh apa sih kok kok lu 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 sini gua mau ngasih liat Oma liat deh perhatiin deh gue tuh kayaknya udah liat ya tapi kenapa kok tiap di foto kok gue gendut sih Oma Hai Hai padahal gue udah enggak makan loh Ma kakak 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 kayaknya mesti tanya sama mistik nih iya ya Allah bisa jadi informasi juga buat manis yang ada di rumah sana tanya beneran yoi Assalamualaikum Miss Tiff, Miss Tiff, I need your help. Igun sempit banget Igun. Ampun Miss Tiff, muntah-muntah kurus loh. Kenapa sih Igun? Miss Tiff, aku mau curhat nih. Kenapa? Aku kan suka di foto. Terus tadi masa aku ngeliat hasil fotonya aku kok kayaknya aku gemuk banget. Sedangkan kayaknya aku tuh udah makan udah aku kurangin. Terus udah gitu aku tuh pengen nurunin berat badan. Udah program diet udah. Ya kan olahraga juga udah. Tapi gak turun-turun. Sedangkan abis lebaran ini kan Igun mau liburan. Kalau Igun liburan ntar foto Igun gendut semua dong. Ya bener juga ya. Kalau gitu Igun pas banget nih datang sama orang yang tepat. Karena hari ini Miss Tiff mau kasih tau gimana caranya diet sehat saat puasa. Apa tuh Miss Tiff? Jadi yang pertama paling penting adalah biasakan untuk selalu mengkonsumsi serat alami. Seperti sayur dan buah. Udah sering belum? Udah. Kurang kan? Terus kurangi makanan manis dan berlemak saat sahur dan berbuka. Udah belum? Manis sedikit tapi mulai kurangin. Nah yang paling penting supaya dietnya lebih sukses minum ini Igun. Ya kan? Termolight Plus. Suplemen pelaksik herbal yang sudah lama terbukti kasiatnya untuk menurunkan berat badan. Oh jadi ternyata ini tuh rahasianya. Temen-temen aku udah banyak sih yang ngomong ke aku terus udah pada pakai juga. Apa sih bedanya Termolight Plus ini Miss Tiff? Jadi ini tuh memang produk berkualitas banget Igun. Dan telah memiliki izin edar dari badan pengawas obat dan makanan. Jadi terjamin mutunya. Best! Mantap. Kandungannya apaan aja? Kandungannya juga alami Igun. Yaitu ada sembilan ekstrak herbal alami. Empat asam amino. Empat vitamin dan tiga mineral yang bekerja sinergis. Untuk mengurangi lemak dalam tubuh sehingga berat badannya nanti turun gitu loh. Oh ternyata kandungannya tuh alami ya. Terus udah gitu cara kerjanya tuh kayak apa sih Miss Tiff? Jadi cara kerjanya ini tuh 4 in 1 yaitu menghambat penyerapan lemak. Kemudian membakar lemak menjadi tenaga. Mengurangi nafsu makan dan rasa lapar. Sehingga selama sehari yang berpuasa nih tubuh itu gak cepat berasa lapar kan. Dan yang paling plusnya bisa mengencangkan tubuh. Jadi setelah lemak tubuhnya nih hempas alias hilang gitu kan kulit gak akan kendor. Mau lihat butuhnya. Gak akan kendor mana? Oke kan? Kece gak? Dia belum lihat badan gue aslinya sih. Sobali ya. Ya? Dia belum tau. Kasih lihat dong. Tapi bener-bener terbukti banget. Mantep banget emang kalo misalnya diliat bodinya Miss Tiff itu mantep banget. Kasih tau dong aturan cara minumnya gimana. Apalagi sekarang kan bulan puasa Miss Tiff. Aduh gampang banget Igo. Yang pasti produk ini dikonsumsi bisa untuk wanita dan juga pria. Mulai dari usia 17 tahun keatas. Nah minumnya ini penting banget. Jadi dua kaplet saat sahur diminumnya itu 15 menit sebelum makan. Oh jadi 15 menit dijarakin ya. Betul. Dan jangan lupa minumnya itu harus dengan air putih yang banyak juga Igo. Ya bener aku sih juga kalo pas sahur tuh memang mengkonsumsi air putih itu memang banyak banget. Dan malah kurangin manisnya tuh jadi air putih terus gitu. Bagus. Yang penting langsung dipraktekin ya. Ya udah kalo gitu nih ini buat Igo yang aku kasih. Ini buat aku? Best. Terima kasih kita kasih tepuk tangan dulu dong. Yeay. Ini insya Allah bakalan aku coba ya Miss Tiff ya. Harus cobain. Oke ini kita harus ada gerakan oke. Atau lah agak jauh agak jauh ini ada gerakan. Oke oke stand by Miss Tiff. Oke satu dua tiga. Thermalight plus lemak berkurang tubuh sehat. Hahahaha. Oma. Ya. Oma udah turun tujuh belas kilo. Thermalight plus. Eh tapi tau gak kak. Aku sebenernya mau aku sebenernya mau ucapin terima kasih juga karena aku tuh bisa tektokan sama salah satu orang ini. Yang membantu aku banget. Ya ini membantu aku untuk bisa bagaimana Dewinya lagi emosi atau engga. Aku ke Angga ini kesini. Jadi ada satu orang juga. Ini. Apaknya spesial juga. Kasih tepuk tangan untuk orang yang spesial ini. Boldi. Boldi. Hai sayang. Jadi kak. Meldy ini yang selalu ngasih update ke aku. Kak Dewi lagi nangis. Kak Dewi lagi gini. Jadi Dewi ini yang gak. Oh berarti bisa dibilang ini rumpi ya. Rumpi. Rumpi. Tapi rumpi banget ya. Tapi rumpi buat kebaikan. Supaya kakaknya bisa kembali lagi rukun rumah tangganya. I understand. Ponakan ini ponakan. Eh ponakan. Ini ponakan. Oke. Meldy. Kalau kamu sendiri ngomong Kak Dewi pada saat kemarin sama angka Angga. Itu gimana sih kalau di rumah? Om Angga. Om Angga? Iya. Ini udah anak aku yang umurnya baru 17 tahun. Oh seumuran ya. Sesinggi ya. Gimana kalau ngeliat Kak Dewi di rumah galau gak? Sedih ya. Kasih adalah tersedih. Tapi auntie saya ini selalu kelihatan ceria. Dia coba-coba. Gimana ya? Eee. Aku seneng. Aku seneng. Meskipun dia kalau disukur. Ada yang berapa. Auntie kenapa? Auntie kenapa? Enggak, gapapa kok. Ayo kita juga joget. Kita nari-nari. Ayo gitu. Sebenarnya Meldy tau. Kok dia sedih gitu loh. Makanya. Ya sejauh gitu. Kembali lagi. Saling sayang. Saling sayang. Tapi gengsinya besar. Tapi seneng gak ngeliat mereka siang hari ini? Seneng banget. Apalagi om aku kan dateng lagi. Jadi rame rumah. Oh jadi di rumah tuh rindu ya. Seperti ada yang. Ada yang menghilang ya. Ya pasti lah kan. Tapi katanya bajunya dibuang-buangin. Gimana mau pulang ke rumah gak ada baju lagi. Ngar beli jangan kayak orang susah. Bak. Nari buang tau. Peres doang ya? Peres doang dia. Orang dia. Dia sendiri yang ngebuang. Dia sendiri yang ngerapihin. Dia ini dalam. Dia sendiri yang ngerapihin. Orang gua tau. Pada emosi ya. Makanya dia kesel karena dia yang ngebuang. Dia ngerapihin juga. Tambah kesel lagi. Ya kan. Tapi kan. Apa namanya. Angga. Tangga ini juga. Deket juga lu sama Gegep ya. Iya. Deket sama Gegep. Kangen gak sama Gegep? Kangen dong. Justru. Saya kadang mikir. Dia kalau dia tinggal kerja. Sama siapa gitu. Gegep gitu. Terus ngapain. Gegep kan gak pernah kemana-mana Kak. Di rumah gitu. Nonton TV. Tidur. Nanti main handphone. Sekarang. Untuk beberapa hari yang lalu. Memang. Aku udah ngelarang dia main handphone dulu. Karena. Dia kalau udah main handphone. Lupa waktu gitu. Aku takut. Merusak. Matanya. Dan dia gak mau belajar. Ya. Terus kalau aku tinggal. Gimana. Dia main sama siapa gitu. Biasanya kan aku kasih hadiah-hadiah. Iya. Aku kadang suka beli mobil-mobilan. Pesawat-pesawatan. Dan surprise lah. Biar itu semangat. Semangat kayak gitu ya. Aku ajak. Kalau aku boleh pesen. Kalau Gegep main handphone. Jangan ngecat juga. Jangan sebelah-sebelahan main handphone. Jangan rumpi. Ya. Ini kebaikan. Emang lu dasar kompor beleduk lu ya. Lu gak tau gue sampai jam 5 pagi. Teleponnya nama dia kayak apa. Sabar. Rumah tangga tetep baik aja. Manis. Udah. 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 Kita akan kembali selain setiap. Kemana-mana tetep di Brodys. Obrol-obrol manis. Udah. 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 Udah.